tetapi kita kadang mampu untuk musyahadah itu itu satu alamat bahwa kita ini masih terhijab dengan Allah berarti diri kita ini kotor berarti kita ini perlu perbaikan-perbaikan lagi daripada yang ada sekarang ini dari Al-Hikam berkata Al-Imam Ahmad bin Ata'illah As-Sakandari rahimahullah wa nafahana bi'ulumi mimma yadulluka ala wujudi kahrihi anhajabaka anhu bima laysa bima wujudim ma'ahu yang artinya setengah daripada sesuatu yang menunjukkan kepada engkau atas adanya sifat kahar Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah dinding engkau daripadanya dengan sesuatu yang tidak ada beserta Allah subhanahu wa ta'ala nah itu adalah terjamah daripada hikmah yang kelima belas ini ada pun maknanya atau tafsirnya inna min qahrihi subhanahu alaika ayyuhal asi al-mutakabbir anhajabaka anhu bima laysa mawjudan bilhaqiqah yakni al-khalqah pala taral khalqah illahu walatushahidu khaliqah ma'annahu bilhaqiqah lawujudalahu walwujudu innama huwa lillahi subhanahu wa ta'ala bahawasanya sebahagian daripada kaharnya Allah kahar itu artinya mengalahkan bisa juga diartikan menghinakan setengah daripada mengalahkannya Allah atau menghinakannya Allah atas engkau wahai orang yang maksiat dan takabur bahwa Allah hijab engkau Allah dinding engkau daripadanya dengan sesuatu yang tidak ada pada hakikatnya maksudnya adalah makhluk orang-orang yang maksiat orang-orang yang takabur itu didinding oleh Allah untuk musyahadah kepadanya dengan apa Allah mendinding dengan makhluk padahal makhluk itu pada hakikatnya adalah sesuatu yang tidak ada nah orang yang maksiat orang yang sumbong pala taral khalqa maka engkau tidak melihat akan makhluk wahai orang yang maksiat engkau tidak melihat makhluk itu melainkan makhluk semata engkau tidak bisa memandang engkau tidak bisa menyaksikan wahai orang maksiat akan penciptanya makhluk itu padahal makhluk itu pada hakikatnya tidak ada dan wujud itu ada hanya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala nah jadi orang-orang yang maksiat kepada Allah orang-orang yang dirinya dipenuhi dengan dosa siapapun mereka mereka itu kada akan bisa musyahadah kepada Allah mereka itu kada akan bisa mengingat Allah dalam setiap apa yang dia lihat dia dengar dan sebagainya apabila dia melihat manusia maka yang dilihatnya hanya sebatas itu manusia bila dia melihat harta maka yang dilihatnya hanya harta apabila dia melihat musibah bencana yang dilihatnya hanya musibah dan bencana mereka itu tidak mampu menembuskan pandangan hatinya kepada yang mencipta semua itu yaitu Allah subhanahu wa ta'ala nah inilah orang-orang yang dirinya dipenuhi dengan dosa dan kemaksiatan inilah diri-diri orang yang kotor di sisi Allah sehingga Allah dinding dia untuk tidak bisa musyahadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah para muhibbin rahimakumullah walaupun sekilas kita melihat kita umpamanya diri kita kita sembahyang aja puasa aja bazakat aja maksiat kayaknya kita hindari aja tetapi kita karena mampu untuk musyahadah itu itu satu alamat bahwa kita ini masih terhijab dengan Allah berarti diri kita ini kotor berarti kita ini perlu perbaikan perbaikan lagi daripada yang ada sekarang ini nah siapapun kita baik itu ulama baik itu pedagang baik itu pejabat baik itu petani siapapun apabila mereka itu masih belum mampu untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dalam pandangannya pendengarannya maka berarti dirinya itu masih kotor di sisi Allah ada orang yang memuji dia suka kepada orang itu kalau ada orang yang mencelainya ini marah kepada orang itu hanya sebatas diri orang itu kalau ada orang memberikan ni'mat kepadanya ini senang kepada orang itu kalau ada orang yang mendatangkan bencana lawan ini ini marah kepada orang itu nah ini satu alamat bahwa dirinya ini masih penuh dengan kotoran dirinya ini masih terhijab daripada Allah subhanahu wa ta'ala para muhibbin rahimakumullah semestinya kalau orang orang yang sudah mampu musyahadah itu kalau dia menerima pujian orang yang memuji dia itu dianggapnya hanya sebagai perantara itu merupakan pujian dari Allah maka gembiranya dia bukan kepada orang yang memuji tapi gembiranya dia kepada Allah ini menunjukkan bahwa mata hati orang ini berarti sudah tembus daripada dinding atau hijab itu nah kalau ada orang yang mencaci maki dia kalau ada orang yang mengganggu dia dia tidak akan marah tidak akan dendam kepada si makhluk ini dia anggap itu adalah merupakan teguran dari Allah teguran dari Allah kalau itu benar kalau itu tidak benar kita bisa difitnah orang padahal ada bujur orang yang sudah mampu musyahadah itu dia tidak akan dendam kepada yang fitnahnya tetapi dia menganggap itu merupakan cubaan dari Allah selama hati kita masih ada menyimpan dendam kepada makhluk selama dalam hati kita masih ada menyimpan kemarahan kepada seseorang itu menunjukkan bahwa diri kita belum mampu musyahadah kepada Allah yang artinya diri kita masih kotor masih terdinding daripada Allah subhanahu wa ta'ala fallahul wahid yaj'al ma'la shay'a hijaban bayna kawabayna Allah yang ma'asa Allah yang mengalahkan siapapun dia menjadikan sesuatu yang tidak ada sebagai dinding antara engkau dan Allah kan makhluknya sebenarnya kadada hanya diciptakan Allah nah yang diciptakan Allah diulah Tuhan dinding diulah Tuhan hijab sehingga orang-orang yang ahli maksiat ini yang banyak dosa ini pandangannya hanya kepada hijab itu hanya sebatas mendengar melihat dan engkau tidak melihat itu alam melainkan hanya sekedar melihat itu alam dan engkau tidak mendengar itu alam semesta melainkan alam semesta mendengar suara merdu mendengar suara burung mendengar suara manusia suara itu orang bang didengarnya mata hatinya kada bisa menyampaikan bahwa suara seseorang yang indah itu sesuara makhluk yang indah itu merupakan keindahan daripada Allah subhanahu wa ta'ala itulah yang dimaksud dengan kirman Tuhan al-a'rab 179 sungguh kami jadikan neraka jahannam itu kebanyakan daripada jin dan manusia mereka itu mempunyai hati tapi mereka tidak mengerti dengannya mereka punya mata tapi tidak melihat dengannya mereka punya telinga tapi kadang mendengar dengannya mereka itu seperti binatang bahkan lebih sesat daripada binatang nah ini artinya kalau kita hanya sebatas kepada makhluk ada orang memberi kita sesuatu hadiah memberi kita apa kita suka kawan orang itu kita puji orang-orang itu habis-habisan kita sambah orang itu kita takutan kalau diputusnya hubungan ini karena pandangan kita bahwa si pulan ini yang memberi kita adanya berbuat maksiat kita diberinya lagi aku kenapa karena kita memandang memberi ini adalah ini disitulah timbulnya mudah 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 kalau ada orang yang menantang kita kalau ada orang yang akan membinasakan kita kalau ada orang yang mengganggu usaha kita kita marah habis-habisan kepada orang itu karena sampai hatinya bahwa sesuatu itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala nah akibat apa akibat banyak mempunyai dosa tadi sehingga didinding oleh Allah makanya Rasulullah salallahu salam dalam banyak hadis mengajarkan kepada kita agar selalu ingat kepada Allah dalam beberapa contoh kita ada dapat ni'mat Alhamdulillah disuruh kita mengucap Alhamdulillah supaya kita ingat bahwa ni'mat ini adalah pemberian Allah kita dapat musibah disuruh kita mengucap inna lillah wa inna ilaihi raji'un melihat sesuatu yang menakjubkan subhanallah mahasuci Allah melihat ini ini bacaannya nah itu pelajaran untuk musahadah sebenarnya agar kita bisa ingat kepada Allah dalam apa yang kita lihat dan kita dengar ini maksiat itu seluruhnya merupakan sebab ini terdinding kita kenapa kita lupa Allah kenapa kita banyak ada ingat lawan Allah sebabnya kebanyakan maksiat tetapi yang namanya kesombongan yang namanya merasa mulia itu paling kuat sebab maksiat maksiat ini semua menjadikan dinding di hati kita untuk ingat kepada Allah tapi kalau maksiat itu bentuknya kesombongan maksiat itu bentuknya merasa mulia itu lebih tebal dinding maksiat yang dari kita ini timbulnya dari empat macam yang empat macam ini ada dalam diri kita pertama diri kita ini ada mempunyai sifat yang namanya bahimiyah sifat binatang dalam diri kita ada mempunyai sifat kebuasan dalam diri kita ada mempunyai sifat saytan dalam diri kita ada mempunyai sifat ketuhanan yang keempat empat ini sumber dosa kalau sifat kebinatangan itu yang menunjuk dari diri kita dosa yang kita lakukan apa kalau sifat kebinatangan yang menguasai diri kita maka pikiran kita hanya untuk nyaman sahwat dan perut orang yang pikirannya hanya untuk meluluskan nafsu sahwat itu orang yang dikuasai sifat kebinatangan dari situlah timbulnya zina dari situlah timbulnya mencuri milik orang dari situlah timbulnya makan harta yatim dari situlah timbulnya riba yang kedua sabu'iyah kebuasan al-gadab marah wal-hikdu dendam itu ada dalam diri manusia marah dendam dari situlah timbul bisa membunuh orang bisa memukul orang bisa menyakiti orang kalau orang itu dikuasai sifat kebuasan ini orangnya pemarah rasa dikit tempiling rasa dikit tampar ini orang manusia tapi dipenuhi oleh sifat kebuasan ini kalau urusan makan barang aja menampiling orangnya asap buas beneran itu nah ini orang sifat kebinatangan buas ini yang ketiga wassyaitaniyah dalam diri manusia ada sifat saytan al-hasat dengki contohnya saytan dengki ini saytan yang mula-mula nifak kemunafikan wadda'wah ilal ma'asih mengajak orang berbuat maksiat dalam diri kita ini ada itu ada kemunafikan pura-pura baik padahal kada pura-pura salih padahal kada pura-pura ahli ibadat padahal kada itu sifat yang ada dalam diri kita yang berasal dari saytaniyah war-rububiyah yang keempat sifat rububiyah ini at-tashbibi aw-sapir-rab subhanah ini menyerupai Tuhan kadang-kadang dalam diri kita ini ada timbul sifat rububiyah handak jadi Tuhan kalau alamah seperti handak dibesarkan orang wal-kibriya kesumbungan wal-izzah kemuliaan war-rifah ketinggian dalam hati kita ini ada timbul handak dimuliakan orang handak diagungkan orang berarti handak jadi Tuhan handak jadi Tuhan nah empat sifat itu sumber segala kemaksiatan yang menyebabkan kita selalu lupa dengan Allah jangankan dalam kita berdagang jangankan dalam kita berusaha dalam sembahyang kita tidak ingat lawan Tuhan dalam sembahyang nyata-nyata sembahyang dihadapi hati yatuh adakah Tuhan apalagi di toko apalagi di sedang berusaha itu alamat bahwa kita ini tebal dindingnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala membaca Quran yang Quran di tangan mata ke Quran yatuh hati ke lain juga apalagi suara kabar di tangan makinnya nyata-nyata Quran di tangan yatuh hati kadang mau ke Quran nah sebabnya apa kebanyakan maksiat tadi apalagi maksiatnya itu berupa kesumbungan karena itu sifat ketuhanan yang diambilnya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan hujar Tuhan aku palingkan ayatku terhadap orang-orang yang sumbong di muka bumi dengan tiada benar nah kalau kita sumbong kayak apa aja kadang mau ingat kepada Allah kenapa ini anak jadi Allah juga sumbong sifat Allah besar sifat Allah ini hendak besar anak jadi Allah kadang mau ingat lawan Allah selagi aku palingkan hujar Tuhan dari ayatku orang-orang yang sumbong di muka bumi dengan tiada benar nah para muhibbin rahimakumullah alhasilu manusyahida af'adal khalqi dunallah ta'ala lam yuadda min ashabil yamin walam yakhruj anil muba'adin kalau kita hanya bisa memandang perbuatan makhluk ada yang memberi kita pulang ada yang menyakiti kita pulang ada yang memuji kita pulang ada yang mencela pulang pulang kita ingat situ aja kadang ingat lawan Allah nah tidaklah orang itu termasuk ashabul yamin dan dia tergulung orang-orang yang dijauhkan daripada Allah subhanahu wa ta'ala siapa yang menyaksikan bahwa tidak ada perbuatan melainkan perbuatan Allah ada orang yang memuji dirinya di hatinya ingat bahwa itu adalah pujian Allah kepada aku ada orang yang mencela ingat hatinya ingat itu adalah teguran Allah kepada aku nah selalu kepada Allah kembalinya kalau kita demikian maka kita dibilang termasuk orang yang beriman sungguh dia selamat dan hasil dan hasil baginya aman dan dia masuk dalam golongan ibadir rahman hamba hamba Allah yang pengasih lagi penyayang nah para muhibbin rahimakumullah jadi intinya adalah untuk mendapatkan musyahadah kepada Allah yang yang musyahadah ini adalah merupakan inti daripada ma'rifat jalannya antara lain adalah membersihkan diri daripada dosa jadi kalau untuk urusan musyahadah ini adalah urusan pemberian Allah urusan pemberian Allah kadakawa didapat dengan ilmu pengetahuan artinya mengaji kita ilmu ini mengaji ilmu itu itu kadak akan bisa membuahkan kita musyahadah kepada Allah kalau diri kita masih putur dengan dosa paling-paling hanya pandirnya paling-paling hanya pandirnya kenyataannya kadak akan dia dapatkan karena urusan musyahadah ini urusan yang sesuatu yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang mana hamba-hamba itu bersih hatinya daripada kotoran-kotoran dosa yang merupakan dinding antara dia dan Allah subhanahu wa ta'ala nah inilah salah satu maksud yang terkandung di dalam hikmah yang ke-15 daripada al-hikmah al-atwa'iyah ini terima kasih terima kasih Terima kasih.